Halo semuanya, balik lagi di Kutu Film Channel Di video kali ini, Kutu Film akan membahas mengenai perkembangan film Godzilla vs Kong 2020 Yang kabarnya, film ini sudah ditayangkan di hadapan beberapa penonton yang diadakan secara resmi oleh Legendary Pictures Simak videonya berikut ini Sebelum ke videonya, jangan lupa buat subscribe ya Supaya Kutu Film semakin semangat buat upload video mengenai informasi kaiju-kaiju lainnya Oke lanjut Beberapa hari lalu, Adam Wingard selaku sutradara film Godzilla vs Kong 2020 Mengadakan tes screening bersama beberapa kru film tersebut dan beberapa fans Godzilla terpilih Tes screening adalah pemutaran sebuah film sebelum film tersebut dipublikasikan ke bioskop-bioskop di seluruh dunia Jadi dengan kata lain, fans-fans Godzilla terpilih tersebut sudah melihat keseluruhan cerita Godzilla vs Kong 2020 Dan mereka diundang bukan semata-mata hanya untuk menonton saja Tetapi untuk memberikan masukan kepada Adam Wingard agar film Godzilla vs Kong bisa sesuai dengan keinginan para fans Jadi sebenarnya, yang ditayangkan pada tes screening tersebut bukan hasil akhir film Godzilla vs Kong Melainkan jika ada sesuatu yang harus ditambah, maka yang menggarap film itu harus memperbaikinya Seorang fans Godzilla yang memiliki akun Twitter bernama Viewer Anon adalah salah satu fans Godzilla yang beruntung Dia diundang untuk menonton film Godzilla vs Kong dengan sutradara Adam Wingard Setelah menonton tes screening film Godzilla vs Kong, dia menulis tweet yang berisi Wingard berhasil Aku tidak akan membocorkan cerita film tersebut Film Godzilla vs Kong cukup bisa dikatakan sebagai film monster vs modern terbaik Dan dengan senang hati berdurasi kurang dari 2 jam Pernyataan viewer Anon tersebut cukup menggambarkan bahwa film Godzilla vs Kong cukup memuaskan bagi dirinya Dan sekaligus memuji sutradara Adam Wingard Namun seperti yang dia katakan sebelumnya adalah Durasi film Godzilla vs Kong kurang dari 2 jam Ini memang sedikit berbeda dengan film-film monster vs sebelumnya Yang memang durasi tayangnya lebih dari 2 jam Tapi kita ingat lagi bahwa ini adalah tes screening Yang bertujuan untuk memperbaiki filmnya berdasarkan keinginan fans Yang artinya jika ada sesuatu yang kurang maka akan ditambahkan Termasuk durasinya Bisa saja nanti pas ditayangkan di bioskop Durasinya akan lebih panjang Dan menampilkan adegan-adegan yang tidak ditampilkan pada tes screening Fiora Anon juga menyatakan bahwa durasi film Godzilla vs Kong belum dipastikan akan memiliki durasi kurang dari 2 jam Adam Wingard tahu apa yang harus mereka tambahkan nantinya Namun jika memang nanti hasil akhirnya berdurasi kurang dari 2 jam Menurut kutu film itu tidak akan jadi masalah Karena di luar sana banyak sekali film-film bagus Bahkan termasuk deretan film-film terbaik Yang durasinya kurang dari 2 jam Memang kita selalu menginginkan film yang bisa memuaskan hasrat kita Namun jika adegan-adegan tersebut tidak terlalu berguna Buat apa juga film berdurasi lebih dari 2 jam? Ini membuktikan bahwa film Godzilla vs Kong sangat fokus terhadap sesuatu Sehingga film ini tidak perlu adegan-adegan yang berlebihan Film Godzilla vs Kong sendiri tadinya akan tayang bulan Maret 2020 Namun karena ada yang harus ditambahkan pada film itu Maka penayangannya diundur menjadi bulan November 2020 Sebenarnya pengunduran tanggal tayang pada sebuah film tidak jarang terjadi Contohnya pengunduran tanggal tayang pada film Sonic Yang seharusnya tayang bulan Oktober 2019 lalu Yang akhirnya menjadi tayang di bulan Februari 2020 Karena film Sonic harus mengalami perombakan pada penampilan karakternya Begitu juga dengan film Godzilla vs Kong Karena film ini adalah film yang menampilkan kedua monster yang sangat terkenal Maka proses pembuatan film termasuk efek-efek di dalamnya tidak main-main Jika film ini memiliki kekurangan Maka dengan cepat menjadi bahan omongan di internet Khususnya para fans Godzilla dan Kong Karena kedua karakter ini bukan karakter sembarangan dalam perfilman Oke itu dia berita singkat mengenai perkembangan film Godzilla vs Kong Jika kalian suka videonya silahkan klik like-nya Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai kaiju Gabung juga grup Facebook Kutu Film Supaya kita bisa diskusi mengenai kaiju-kaiju lainnya Linknya ada di deskripsi ya Saya Kutu Film See you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax